Golok Halilintar Jilid 11. Kemungkinan besar mereka akan datang kembali untuk menyakiti dirinya, akan tetapi menjual sawah ladang dan rumahnya yang telah didiami belasan tahun, alangkah sayang, rasa cinta kepada kampung halaman sudah demikian meresap di dalam dirinya, maka berkatalah dia mencoba minta pertimbangan, tetapi, bukankah mereka berdua sudah berjanji kepada Li Kou Niu masakan mereka akan melanggar janjinya sendiri Li Hang Kiao tadi menyesali Tio Sin Hou yang telah memperkenalkan namanya terhadap suami istri Kim San Bo, pastilah hal itu ada alasannya yang kuat, itulah sebabnya, begitu mendengar perkataan si tukang besi maka Tio Sin Hou lalu berkata meyakinkan, Mereka berdua manusia-manusia beracun, apakah susul percaya kepada orang semacam mereka berdua si tukang besi seperti tersadar dari tidurnya, dengan suara mengeluh ia berkata, benar, benar, baiklah, kalau begitu aku harus Menyingkir jauh-jauh sehabis berkata demikian, dengan bergegasia menuju ke ambang pintu Sekonyong-konyong pada waktu menginjak tangga kedua, ia berhenti lalu menoleh dan berkata kepada Tio Sin Hou, terima kasih, Siao Siang Kong siapakah namamu Tio Sin Hou? Jawab Sien Hou singkat, Sien Hou? Alangkah hebat nama itu seru si tukang besi Tiba-tiba ia tersenyum, kemudian berkata setengah berbisik, aku berharap dengan sangat hendaklah kau memperhatikan Liko Nio selama hidupmu Mendengar perkataan si tukang besi itu, Tio Sin Hou tercekat hatinya berbareng heran Bertanya menegas, apa maksudmu, Susuok Siao Siang Kong? Kata si tukang besi sungguh-sungguh, selama hidup aku ini adalah seorang pandai besi Akan tetapi meskipun Tolol, tidaklah sebodoh kerbau Umurmu 4 atau 5 tahun lebih muda dari dia Meskipun demikian, ia sangat memperhatikan dirimu Dia seorang gadis yang suci bersih, berhati mulia dan berkepandayan tinggi Tahukah kau siapa dia sebenarnya? Selain kau kenal sebagai murid Tau Sin Sehe sebenarnya dia anak seorang mahasakti Karena itu baik-baiklah kau bergaul dengan dia Setelah berkata demikian, si tukang besi memutar tubuh dan keluar ambang pintu dengan tertawa lebar Keruan saja Tio Sin Ho tidak dapat menyelami arti kata-katanya secara naluriah Tiba-tiba ia merasa malu seperti melihat seorang perempuan bertelanjang bulat di hadapannya Untuk mengatasi perasaan naluriahnya itu, ia berseru membalas Susuok sampai bertemu lagi Siao Siang Kong Sampai bertemu kembali jawab si tukang besi Ia lalu mengumpulkan alat-alat besinya ke dalam Keranjang, setelah lengkap semua Segera ia memikulnya berjalan pulang ke kampungnya dengan hati lega Kira-kira sepuluh langkah berjalan Ia bersenandung itulah suatu bukti kesederhanaan hatinya Ia menangis waktu sedih Ia membungkam mulut sewaktu prihatin Dan tertawa serta bersenandung Tak kalah hatinya tegar Seperti seorang hukuman melihat salah seorang sahabatnya Ia memperoleh kebebasannya kembali Tio Sin Ho menghela napas karena senang Dan dengan langkah perlahan ia berjalan kembali ke dapur Tak kalah itu Kim Chin Nyo telah sadar dari pingsannya Ia sudah berdiri di atas lantai dengan berkerbong selimut kain panjang Terhadap Li Hong Kiao, keluarga Kim suami istri jelus, dungki dan juga membenci Akan tetapi menyaksikan kepandayan gadis itu dalam hal menggunakan obat dan racun Mau tak mau mereka merasa sangat kagum Dengan berdiri tegak mereka menatap pandang Li Hong Kiao Seakan-akan persakitan menunggu keputusan hakim Dengan membungkam mulut sama sekali mereka bertiga Tidak mengaturkan rasa terima kasih Li Hong Kiao sendiri tak menghiraukan sikap mereka yang dingin itu Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiga ikat rumput obat kering berwarna putih Diletakkannya ketiga ikat rumput obat kering itu di atas meja Kemudian berkata, rumah kalian tidak lagi merupakan rumah tertutup Semua pohon-pohon racunmu sudah kupunahkan Karena itu pada suatu kali musuh kalian, Ang Sin Kong Sewaktu-waktu dapat memasuki rumah ini Karena itu kalian bisa memilih, keluar atau tetap berada di rumah ini Kedua-duanya sama saja bahayanya bagi kalian bertiga Inilah rumput Sian Ie Sucai Yang dahulu ku tanam di antara pohon bunga peahucu Hwa Dengan membakar rumput ini Ku kira kalian sanggup mengundurkan gangguan Ang Sin Kong Akan tetapi sejak ini Janganlah kalian mengambil jiwa orang dengan sesuka hati Sendiri, ku harapkan pula agar permusuhan kalian Dengan keluarga Ang Sin Kong dapat diselesaikan dengan damai Pada muka Kim San Bo berdua istrinya nampak berubah-rubah Kadang merah padam, kadang pula nampak berseri-seri Mereka merasa girang dan bersyukur karena memperoleh pertolongan Sebaliknya mereka mendongkol karena harus mendengarkan segala petuah Dan ceramah adik seperguruannya yang masih belum dewasa Itulah suatu penghinaan luar biasa bagi mereka berdua Meskipun demikian, mereka tak dapat memungkiri kenyataan Kim San Bo segera mengatasi perasaannya dan berkata Li Sumo Ai, terima kasih atas segala perhatianmu ini HMM, dengus Tio Sinhou di dalam hati Kau berterima kasih terhadap palat pemunah lawan Dan bukan karena tertolongnya nyawa anakmu Setelah suaminya mengaturkan terima kasih Kim Popo mengeluarkan sebotol kecil yang kemudian diserahkan kepada Li Hong Kiao Katanya, Sumo Ai Inilah obat pemunah bisa racun Hian Beng Sinhkang Aku percaya, kau bisa membuatnya sendiri Akan tetapi ku kira tak keburu lagi untuk menolong temanmu itu Mendengar disebutnya racun Hian Beng Sinhkang Hati Tio Sinhou tercekat Ia girang bercampur heran Bagaimana Kim Popo dapat melihat racun Hian Beng Sinhkang Yang mengeram di dalam dirinya dengan sekali melihat saja Sedang hatinya penuh pertanyaan demikian Ia melihat Li Hong Kiao menerima botol pemberian Kim Popo Gadis itu segera memeriksanya Dan kemudian menoleh kepada Tio Sinhou Katanya lembut, adik yang baik Orang yang berhati mulia di mana saja gampang memperoleh pertolongan Tuhan Terimalah setelah berkata demikian kepada Tio Sinhou Gadis itu berputar arah kepada Kim Chin Miu Katanya dengan suara angker Cici, kenapa kau memberikan racun Hian Beng Sinhkang Kepada orang luar Kim Chin Miu terkesiap Ia heran bukan main Bagaimana Li Hong Kiao bisa mengetahui rahasia itu yang ditutupnya rapat-sapat Karena ditanya secara mendadak Ia menjawab dengan gugup Aku, aku, Li Sumo Ai Kata Kim San Bo dan meneruskan lagi Chin Miu memang keterlaluan Dan aku sudah menghajarnya Setelah berkata demikian Ia berjalan mendekati putrinya Kemudian memutar tubuh Chin Miu sehingga memunggungi Li Hong Kiao berdua Tio Sinhou Dibukanya selimut kain panjang yang menutupi punggung putrinya Dan begitu selimut kain tersibak Nampak punggung Kim Chin Miu penuh jalur bekasa betan cambuk yang bersemu darah Sebenarnya, tak kala menolong melarutkan racun yang mengeram di dalam tubuh Chin Miu Li Hong Kiao melihat bekasa betan cambuk tersebut Akan tetapi mengingat bahwa perbuatan Chin Miu melanggar undang-undang gurunya Merupakan kesalahan sangat besar Ia wajib menegur Bahwasannya Chin Miu telah memberikan racun Hian Beng Sinhou kepada orang luar Diketahui Li Hong Kiao tak kala Kim Popo menyerahkan obat pembunahnya Ia teringat pula akan racun Hian Beng Sinhou yang mengeram di dalam tubuh Tio Sinhou Pada saat itu serasa ia mendengar suara gurunya menginyang-ginyang dalam telinganya Jikakah sendiri yang meracuni orang Andai kata kesalahan tangan Segera kau dapat memberi pertolongan Sebaliknya apabila racun Itu jatuh ke tangan orang lain yang kemudian menggunakannya untuk mencelakakan orang baik-baik Maka korban itu takkan tertolong lagi Desa ini 10 kali lipat besarnya daripada meracuni orang dengan tangan sendiri Li Hong Kiao percaya bahwa larangan itu pastilah Sudah sering dikatakan kepada Kim Chin Miu oleh kedua orang tuanya Kenapa dia masih melanggar juga pastilah ada latar belakangnya yang beralasan kuat Sebenarnya Li Hong Kiao ingin minta keterangan lebih jelas lagi Akan tetapi karena Kim Chin Miu sudah dihajar keras oleh kedua orang tuanya Ia merasa tak sampai hati Segera ia mengambil keputusan untuk berangkat saja Katanya sambil membungkuk hormat kepada kedua kakak seperguruannya Jae Su Heng dan Sam Su Chie Maafkan aku Pada akhir-akhir ini aku banyak melakukan kesalahan kepada kalian berdua Sampai bertemu lagi, Kim San Bo segera membalas hormat Akan tetapi tidak demikian halnya Kim Popo Perempuan bongkok itu hanya mendengus Sudah barang tentu Li Hong Kiao tahu akan arti dengusan itu Namun ia tidak menghiraukan Dengan memberikan isyarat metu kepada Tio Sin Ho Ia mendahulukan bertindak keluar ruangan Baru saja ia hendak melangkai ambang pintu Kim San Bo mengejar sambil berseru Sumuai Li Hong Kiao memutar tubuhnya Dan begitu melihat paras muka kakak seperguruannya penuh rasa bimbang dan guram Segera ia mengetahui apa yang berkutik di dalam hatinya Dengan tertawa manis Li Hong Kiao berkata Su Heng, apakah yang menyulitkan hatimu keluarga Ang Sien Kong berjumlah tiga orang Himpunan ilmu saktinya sangat tinggi Untuk mengundurkan mereka bertiga Kami berdua membutuhkan bantuan Seorang lagi Sahut Kim San Bo mu kepandayan Chin Nima masih terlalu dangkal Karena itu ingin aku memohon kepadamu Ia tak dapat menyelesaikan perkataannya Karena tiba-tiba hatinya menjadi segan Li Hong Kiao tersenyum Dan segera menunjuk ke keranjang bambu yang menggelepak di luar pintu Toa Su Heng berada di dalam keranjang itu Bubuk bunga biru peahucu HWA yang berada di tangan Sam Su Chie Cukup untuk memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuh Toa Su Heng Jiya Su Heng, kenapa kau tak mau menggunakan kesempatan sebagus ini Untuk memperbaiki hubunganmu dengan Toa Su Heng? Jika kau memberikan pertolongan kepadanya Mischa Yada akan membantu kesulitanmu juga Mendengar keterangan Li Hong Kiao Bukan main girang hati Kim San Bo Belasan tahun lamanya ia berlawan-lawanan dengan kakak seperguruannya Sebenarnya ingin ia memperoleh titik-titik perdamaian Akan tetapi selalu gagal Bahkan makin lama makin mendalam sama sekali Tak pernah diduganya Bahwa adik seperguruannya yang masih belum pandai beringus itu Dengan mudah saja dapat mengatur siasat yang mengagumkan Kecuali mengundurkan lawan berbarang memperbaiki perhitungan antara sesama saudara seperguruan Keruan saja hati Kim San Bo jadi terharu Setelah mengaturkan terima kasihnya berulang kali Segera ia mengambil keranjang bambu itu Dalam pada itu Tio Sin Ho sudah memungut bunga birunya lagi Yang tadi diletakkan di luar pintu Nihau Kiau mengalihkan perhatiannya kepadanya Kemudian ia berpaling lagi kepada Kim San Bo dan berkata Jai Su Heng Kepala dan hampir seluruh tubuhmu mengalirkan darah Tetapi begitu hawa racun yang mengeram di dalam tubuhmu ikut merembes keluar pula Ku harap janganlah kau menyimpan dendam terhadap perbuatanku yang kurang ajar tadi Lagi-lagi Kim San Bo terkejut Seperti seseorang yang tersadar dari tidur nyenyak pikirnya di dalam hati AKH Baru sekarang aku tahu Bahwa perintahnya agar tukang besi tadi memukuli aku sebenarnya Kecuali menghukum kesalahanku Juga mengandung maksud baik Racun yang mengeram dalam tubuh Kim Popo masih utuh Kalau begitu aku harus mengeluarkan darahnya pula Agar ia terhindar dari keracunan Memperoleh pengertian itu Ia merasa benar-benar takluk terhadap adik seperguruannya yang jauh lebih muda dari dirinya Benar-benar si bungsu itu banyak akal dan lebih unggul daripada dirinya sendiri Segera lenyaplah napsunya untuk merebut atau merampas buku warisan gurunya Yang kini berada di tangan Li Hao Kiao Dengan berdiam diri, Li Hao Kiao dan Tio Sinhou meninggalkan rumah haneh itu Di dalam benak Sinhou berkecambuk banyak persoalan yang berkelebatan Tidak ada hentinya ia menggeridik Tadkala mereka bertigat sedih membicarakan urusan racun Hyang Beng Sinhkang Berbagai pertanyaan timbul dalam hatinya Aku terkena racun Hyang Beng Bin Kang Siapa yang melukai aku agaknya hanya setan dan iblis yang mengetahui Kini setitik sinar menyingkap kabut tebal itu Kim Chin Mimar memberikan racun itu kepada seseorang Sayang Hang Cici tidak minta keterangan kepadanya Siapa orang yang dimaksud itu Ia merasa kecewa dan menyesali Li Hao Kiao Akan tetapi tiba-tiba suatu pertimbangan lain menusuk benaknya Katanya di dalam hati, dalam semua sepak terjangnya Gadis ini selalu mengandung dua maksud yang saling bertentangan Dia mengebuk sambil menolong Dia tidak mau minta keterangan yang lebih jelas lagi Tentang orang yang membawa racun Hyang Beng Sinhkang dari tangan Kim Chin Miu Apakah dia bermaksud melindungi aku? Memang, hatiku penuh dendam terhadap orang itu Dan semua yang membunuh ayah bunda dan saudaraku Akan tetapi aku belum mempunyai kepandayan yang berarti Kalau mendadak hatiku panas dan ingin melampiaskan dendamku Bukankah sama saja artinya aku mengantarkan jiwaku sendiri Dan memperoleh pertimbangan demikian Hatinya menjadi lega Tak kala itu Fajar Hari telah mengingsing Mereka berdua sudah bekerja berat dan semalam suntuk tidak memejamkan mata Meskipun demikian karena terselimut kesejukan hawa pegunungan yang segar Sama sekali mereka tidak merasa letih Hang Cici, bagaimana kau mengetahui bahwa Kim Chin Miu Kena racun peahucu hawe atanya Tio Sinhou Dalam kegelapan, mataku tak dapat melihat tegas Mula-mula sewaktu melihat kawanan anjing hutan itu Kukira yang datang adalah salah seorang keluarga Ang Sinhkong Sahut Li Hang Kiao Akan tetapi begitu melihat pada loher orang itu terikat seikat rumput obat Segera aku mengetahui bahwa dia itulah Kim Cici Apakah sebelumnya kau pernah melihat anaknya saudara seperguruanmu itu Tanya Tio Sinhou Belum pernah aku melihat orangnya tetapi kenal namanya Jawab Li Hang Kiao secara sederhana Kemudian meneruskan kemudian ku serang dia dengan paku beracun milik Toa Suheng Dan pada paku itu kuikatkan sepucuk surat palsu Toa Suheng Paku beracun Toa Suheng sangat terkenal di antara kita sesama rumah perguruan Itulah salah satu senjata rahasia guruku yang diajarkan kepadanya Namanya Paku Tok Liyong Teng Sudah barang tentu Jie Suheng berdua segera mengetahui dan mengenal pemiliknya Apalagi Jie Suheng berdua menemukan surat tulisan Toa Suheng Yang sebenarnya tulisanku sendiri itulah sebabnya pula Mereka berdua menuduh Toa Suheng meracuni anak mereka Chin Niu, dari mana kau peroleh senjata rahasia Toa Suhengmu? Tanya Tio Sinhou Adik yang baik Kau tentu bukan anak tolo pastilah kau bisa menebaknya Jawab Li Hang Kiao dengan tertawa Lebar Tio Sinhou berdiam sejenak Kemudian berkata nyaring seperti baru tersadar Akaha sekarang taulah aku Pada saat itu Toa Suhengmu telah kau bekuk Dan kau masukkan ke dalam keranjangmu Bukankah begitu? Dan kau mengambil sebuah Paku Tok Liyong Teng benar sahut Li Hang Kiao Melihat bunga biru itu Toa Suheng sudah menaruh curiga Ia mengikutimu ketika kau berdua minta keterangan jalan yang menuju ke rumah Suhu Dan akhirnya ia masuk ke dalam keranjangku Mereka berdua lantas tertawa gembira Tiba-tiba wajah Li Hang Kiao berubah menjadi sungguh-sungguh Katanya, adik Sinhou Racun Hian Beng Sin Keng yang mengeram di dalam dirimu itu belum larut seluruhnya Sewaktu-waktu kau masih akan terserang hawa yang dingin luar biasa Karena itu obat pemunah hadiah Sam Suheng Harus kau telan secepat mungkin diingatkan Tentang racun Hian Beng Sin Keng yang mengeram di dalam dirinya Tio Sinhou segera menceritakan bagaimana terjadinya Maksudnya ia hendak memperoleh keterangan pula Siapakah orang yang telah memukul dirinya dengan racun itu Akan tetapi Li Hang Kiao hanya bersikap diam saja Hang Cici, kemarin aku menerangkan kepadamu bahwa orang tua dan sekalian saudaraku tiada lagi Mereka sesungguhnya mati terbunuh oleh lawan-lawan yang belum ku ketahui dengan jelas Kata Tio Sinhou menambahkan keterangan mengenai riwayat hidupnya Dan mendengar riwayat hidup Tio Sinhou Li Hang Kiao nampak menundukkan kepalanya Tetapi gadis itu tetap membungkam mulut Tak terasa mereka berdua sudah tiba kembali ke gubuk Li Hang Kiao Cie Siang Gie masih nampak tidurnya Li Hang Kiao segera mengeluarkan obat pemunah dan diberikannya kepada Tio Sinhou Kemudian ia mencari cangkulnya Dan berangkat ke ladang untuk mengatur kembali bunga-bunga birunya Yang semalam terinjak injak kudanya Kim Chin Nyo dan kawanan anjing liar Menyaksikan hal itu Segera Tio Sinhou menjejalkan obat pemunah ke dalam mulut Cie Siang Gie Kemudian ia mencari cangkul pula dan menyusul ke ladang untuk membantu Li Hang Kiao Semalaman penuh ia bekerja berat dan sama sekali tidak memicinkan mata Namun demikian, ia berangkat ke ladang juga untuk merawat kembali pohon bunga-bunga birunya Kalau aku tidak membantu apa yang menjadi perhatiannya Maka aku adalah manusia yang tidak mengenal budi Pikir Tio Sinhou sambil bekerja dengan sungguh-sungguh Akan tetapi sebenarnya dia tak boleh bekerja menggunakan tenaga yang berlebihan Karena racun Hian Beng Sinheng yang masih mengeram di dalam tubuhnya Meskipun Li Hang Kiao seorang gadis yang kurus kering Akan tetapi kesehatannya memang seratus kali lipat apabila dibandingkan dengan Tio Sinhou Inilah perhitungan yang tidak pernah terpikirkan oleh Tio Sinhou Ia hanya menuruti luapan perasaannya belaka Yang penuh dengan tata susila dan kemanusiaan Matahari sudah setenggalah tingginya Tadkala tiba-tiba ada seseorang menegur dirinya Hei, Sinhou, kau sudah bisa bergerak Bahkan mencangkul pula Apakah aku sedang mimpi serentak Tio Sinhou menoleh dan melihat Cie Sian Gie berdiri di pengempangan ladang Dalam keadaan segar bugar wajahnya nampak bersemu merah Menandakan bahwa kesehatannya telah pulih kembali Tetapi justru pada saat itu Suatu gumpalan hawa dingin bergolak hebat di dalam perut Tio Sinhou Ia terkejut, buru-buru diletakannya Cangkulnya dan membungkukan tubuhnya Dengan mengertak gigi ia menahan rasa sakit luar biasa Tubuhnya lantas saja menggigil dan kemudian ia roboh terguling ke atas tanah Keruan saja hal itu membuat Cie Sian Gie kaget setengah mati Dengan sekali menjejak tanah ia melesat menghampiri dan memeluk Tio Sinhou dan berteriak Sinhou, kenapa kau? Apakah kau kumat lagi Cie Toako? Aku bersyukur karena kau telah sehat kembali Sahut Tio Sinhou dengan suara lemah Cie Sian Gie jadi kebingungan Karena tubuh Tio Sinhou terasa dingin sekali Dengan tak sekehendaknya sendiri ia menoleh kepada Li Hong Kiao Di saat gadis itu berhenti mencangkul dan berkata Bahwa masuk saja ke dalam rumah Sebenarnya bagaimana sejak kapan ia bisa menggerakkan kaki dan tangannya Dan kenapa tiba-tiba ia roboh kembali Cie Sian Gie menegas dengan suara menggeletar Aku bilang, bawa dia masuk ke dalam rumah sahut Li Hong Kiao dengan suara dingin Kemudian ia berjalan mendahului mengarah ke rumahnya Meskipun dalam hati Cie Sian Gie masih penuh pertanyaan Tetapi pemuda itu tak berani membuka mulut lagi Segera ia memondong tubuh Tio Sinhou dan dibawanya berjalan mengikuti Li Hong Kiao Kau berkata, kau adalah keponakannya Oung Sinhou Bagaimana kau memanggil padanya Tanya Li Hong Kiao Setelah Cie Sian Gie meletakkan Tio Sinhou di atas depan Cie Sian Gie terkesiap, menyahut, sambil mengawasi Susiok, apakah dia kakak dari ibumu? Bukan, aku memanggil paman padanya Karena aku termasuk sealiran dengan dia Hemdingus gadis dusun itu Apakah kau seorang anggota bank kau benar? Kau sudah tahu Tatkala dia kau bawa menginap kemari Sudah dapat dia menggerakkan kaki dan tangannya Mengapa hal itu kau tanyakan kepada Kutanya Li Hong Kiao Dengan wajah bersungguh-sungguh Cie Sian Gie tercekat hatinya Mendadak pikirannya yang seperti diliputi kabut menjadi terang kembali Terus saja katanya sambil menepuk kepalanya Akaha, benar Kenapa pikiranku menjadi linglung begini? Tatkala dia kembali dari rumah aneh itu Kaki dan tangannya sudah dapat digerakkan Bahkan dia berseru menegas kepadaku Apakah hal itu hanya suatu mimpi belaka Aku menegaskan bahwa dia bisa bergerak benar-benar Hanya saja aku tak tahu Bagaimana dia bisa menggerakkan kaki dan tangannya dengan tiba-tiba saja Li Hong Kiao tidak segera menjawab Ia memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Tio Sin Ho Sejenak kemudian berkata Tahukah kau, racun apakah yang mengeram di dalam tubuhnya Aku hanya mendengar keterangan dari kakek gurunya Ai Kong Tiang Lo Dia terkena pukulan tangan jahat yang beracun Racun itu racun yang bengsin kang, jawab Cie Siang Giee Li Hong Kiao tersenyum, agaknya ia merasa puas Kemudian memanggut kecil dan berkata Apakah dia ini anggota bengkau juga? Bukan, sahut Cie Siang Giee dengan suara tegas Tak kalah ku bawa dia mendaki gunung Ong Tiap San Aku berjanji kepada kakek gurunya bahwasannya tujuanku hendak membalas budi Dengan mengandalkan kesaktian Ong Susiok Dan apabila dia dapat disembuhkan kembali Tak perlu merasa berhutang budi Aku berkata kepada Tai Kong Tiang Lo Bahwa untuk kesemuanya itu tak perlu dia masuk menjadi anggota bengkau Li Hong Kiao menatap wajah Cie Siang Giee dengan pandang heran Tanyanya tak mengerti Mengapa kakek gurunya begitu picik pandangannya terhadap golongan kita Entahlah, sahut Cie Siang Giee dengan tertawa melalui dadanya Sebenarnya setelah aku bertemu dengan Ong Susiok Segera aku akan membicarakan hal ini sayang sekali Sampai pada hari ini, aku belum berhasil menghadap beliau Apakah kau masih tidak sudi menunjukkan dimanakah tempat tinggalnya Heng Dengus Li Hong Kiao? Ia diam beberapa saat lamanya Kemudian berkata, kau menyebut beliau paman Bukan benar, beliau adalah buruku Cie Siang Giee kaget sampai terpukau Tetapi dia seorang pemuda berpengalaman dan cerdas Kemarin, meskipun dapat berjalan seperti sedia kala Namun tenaga saktinya belum pulih kembali Tetapi pada pagi hari ini, ia merasa diri sehat benar Bankan di dalam tubuhnya terasa segumpal hawa hangat yang nyaman luar biasa Berputar-putar menembus peredaran darahnya Itu merupakan suatu tanda bahwa dirinya sudah pulih Padahal dia belum bertemu dengan Ong Sin Se Kalau begitu, siapa lagi yang telah menolongnya Selain gadis di depannya ini Maka segera ia menjatuhkan diri Berlutut di hadapan gadis itu Katanya dengan suara memohon Dengan sekali melihat Taulah sudah kau bahwa Sin Ho terkena pukulan jahat Hian Beng Sin Chiang Maka aku yakin Pastilah kau sudah mempunyai pegangan untuk menyembuhkannya Aku sendiri yang menderita pukulan jahat Dapatkah sembuhkan hanya dalam waktu satu malam saja Ini semua membuktikan Bahwa kau sudah mewarisi kepandayan Ong Susiok Teringatlah aku akan suatu pepatah Menolong jiwa orang Lebih penting daripada menolong rumah tingkat tujuh yang terbakar api Memang sekali menolong orang Seyugianya jangan setengah-setengah Rupanya kau pandai berkotbah pula potong lihang kiau dengan memerengut Bukan begitu Aku telah berhutang budi terhadap kakek gurunya Maka dengan ini aku mohon kepadamu Agar kasudi menolong cucunya Tak kukira kau ternyata seorang bijak Kau tahu membalas budi kata lihang kiau dengan suara dingin Yang berhutang budi adalah kau Bukan aku Cepat-cepat cie sianggie membungkukan badan Dan menundukan kepala sampai mencium bumi Katanya, liko niok Sin hou ini adalah anak seorang pendekar sejati Aku percaya bahwa darah ayahnya mengalir dalam dirinya Kita boleh kehilangan ribuan orang yang tiada gunanya Akan tetapi apabila sampai kehilangan seorang berjiwa ksatia Sesungguhnya sangat disayangkan Apakah seorang pendekar sejati mesti baik hatinya? Hem, di dalam jagad ini Berapa jumlahnya orang yang berhati baik? Kalau aku harus menyembuhkan orang-orang berhati baik di seluruh dunia ini Mestinya aku harus mempunyai tangan seribu dan kaki seribu pula Kata lihang kiau lagi Kemudian Ia Menghela Napas Panjang Berkata Meneruskan Sekiranya dia salah seorang anggauta golongan kita Masih mau aku berusaha menolong jiwanya Sebaliknya Dia adalah cucu seorang tokoh perselatan Yang mengaku dirinya seorang ksatria sejati yang tidak memandang sebelah matu golongan kita Kenapa dia tidak mencari seorang tabib pandai lain saja Sebenarnya akulah yang membawa Sin Hou kemari Sahut Cie Siang Gie Oh, begitu lihang kiau mengerutkan keningnya Pada waktu itu Tio Sin Hou kehilangan kesadarannya Satu kekuatan yang berada di luar kemampuannya merenggut dirinya Dan ia merasakan di bawah terbang tinggi ke udara Menyusupi gumpalan-gumpalan awan kemudian dibanting ke atas tanah Debu lantas saja membubung tinggi Dan matanya menjadi gelap Selagi demikian Sekonyong-konyong ia mendengar deru angin melanda bumi Dan Debu yang menutupi penglihatannya di bawah buyar berderai Segera ia mengucak-mucak matanya Dan tiba-tiba saja ia sudah berada di dalam sebuah ruangan besar Cie Siang Gie berada di sampingnya dan di depannya Berdiri seorang laki-laki berusia kurang lebih 70 tahun Perawakan orang itu tinggi kurus Kepalanya setengah buta dan tertutup topi merah kecil Dahinya menonjol ke depan Sehingga matanya kelihatan sangat sipit Hidungnya kecil Akan tetapi lubangnya terlalu besar Melihat dirinya Orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh Katanya dengan suara yang parau Hei, tahukah kau siapa aku? Aku adalah Hou Gie Chun, si tabib sakti yang tak ubah malaikat Sanggup menghidupkan manusia yang sudah terkubur di dalam bumi seribu tahun Kau percaya atau tidak Cie Siang Gie segera menjatuhkan diri Ia berlutut dengan muka sampai mencium bumi Kemudian berkata dengan suara Memohon belas kesehan Hem, orang yang bernama Taikong Tiang Lo itu manusia macam apa? Tanya Hou Gie Chun jadi gusar sekali Hou Susiok Meskipun ayahnya menjadi murid Taikong Tiang Lo yang mengaku diri dari aliran suci Dan tidak memandang sebelah macu kepada aliran kita Akan tetapi ibunya adalah putri tunggal si tangan geledek Li San Pin yang soal diran dengan kita Mendengar perkataan Cie Siang Gie Maka Hou Gie Chun yang bersikap kaku lantas saja nampak berubah Katanya menyahut Kalau begitu, bangunlah kau jadi dia adalah puterannya Lilan Hwa Itulah lain perkara Setelah berkata demikian Ia mendekati Tio Sin Ho Dengan suara lemah lembut Dia berkata Anakku, di dalam dunia ini tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang mengaku diri Dirinya suci akan tetapi sesungguhnya jahat sekali Mereka yang mengaku dirinya suci Kebanyakan hanya mementingkan diri sendiri Lihatlah selagi kancah peperangan di tanah air begini bergolak Mereka berebut nama kosong Agar diakui masyarakat sebagai aliran atau golongan suci bersih Yang mengerti perkara Tuhan Kami yang berada di pihak ecu guan Chiang Tidak memperdulikan suci atau kotor dan baik atau buruk Perkara ini kami serahkan kepada Tuhan Hanya karena kami didahului mereka Maka kami terpaksa juga membuat peraturan Bahwasanya kami tidak akan menolong orang-orang yang tidak sealiran dengan kami Kau adalah cucunya si tangan geledek lisantin yang sealiran dengan kami Baiklah, aku akan menyembuhkan penyakitmu Asal saja kau berjanji kepadaku Setelah sembuh kau akan menanggalkan rumah perguruan Taikong Tiang Lo yang menganggap dirinya golongan suci dan baik Bagaimana itu tidak boleh? Paman tiba-tiba Chie Chie Gie menjawab Mewakili Tio Sin Ho, sudah kukatakan tadi Bahwa sebelum berangkat kemari aku telah berjanji kepada Taikong Tiang Lo Sekali-kali susok tidak boleh memaksa Sin Ho ini memasuki aliran kita sebagai suatu jual beli Bahkan Taikong Tiang Lo tidak sudi pula mengakui menerima budi dari aliran kita Tiap koi esian ou gie chun jadi gusar sekali Sepasang alisnya tegak berdiri dan ia mengebrak meja yang berada di depannya Katanya dengan suaranya ring Hek, orang yang bernama Taikong Tiang Lo itu manusia macam apa? Begitu berani ia menghina golongan kita Kalau begitu, apa perlunya aku menolong menyembuhkan penyakit cucu muridnya? Tetapi mengingat anak ini adalah cucunya Lisantin Biarlah aku ingin mendengar ucapannya sendiri Nah, bagaimana Tio Sin Ho menyadari bahwa racun hian beng sin kang sudah mengamuk ke seluruh jalan darahnya Demikian hebat penderitaannya sampai kakek gurunya Aikong Tiang Lo yang berkepandaian tinggi merasa tidak berdaya Jiwanya kini hanya tergantung kepada tabib sakti ou gie chun belaka Kalau tabib itu mau mengulurkan tangannya Dia bakal hidup sebaliknya apabila tidak sudi menolong Dia akan segera mati Tetapi tak kalah berpisah dengan kakek gurunya Ia telah dipesan berulang kali Jangan sampai memasuki aliran sesat Orang boleh mati tak berkubur di dalam dunia ini Akan tetapi dalam menghadap Tuhan Jangan sampai tersesat Demikianlah pesan Taikong Tiang Lo Sebaliknya, bagaimana sesungguhnya aliran bengkau itu? Belum ia ketahui dengan jelas Apakah benar-benar aliran sesat atau tidak? Namun terhadap Taikong Tiang Lo Ia menaruh hormat karena orang tua itu sangat kasih kepadanya Tak ubah cucu kandung sendiri Ia berpesan demikian pun karena terdorong oleh rasa kasih sayangnya dan bukan Bermaksud jahat atau hendak menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehinaan Dan oleh pertimbangan demikian Ia berpikir di dalam hati Baiklah, meskipun dia akhirnya tidak sudi menolong jiwaku Tetapi rasanya adalah suatu dosar besar Apabila melanggar pesan kakek guru Dengan keputusan itu Tio Sinhou menjawab dengan lantang Oh Singshe, ibuku adalah putri tunggal Lisan Pin yang sealiran dengan Singshe Pastilah ibuku seorang yang baik hati pula Hanya saja, kakek guruku berpesan kepadaku Agar aku tidak memasuki aliran bengkau Aku sudah sanggupi Dan kalau sekali sudah menyanggupi Bagaimana mungkin aku melanggar perkataanku sendiri? Kalau sampai terjadi demikian Aku bukan laki-laki lagi Bukankah perkataan seorang laki-laki berharga seribu gunung? Dengan pendirian ini Apabila Singshe tidak sudi mengobati aku Tidak apalah seumpama aku berhasil kau sembuhkan Tetapi kemudian memasuki aliran bengkau Maka di dunia ini hanya ketambahan seorang laki-laki Yang mulutnya tidak dapat dipercaya lagi Apakah gunanya hidup demikian? Dan apakah keuntungannya dunia menghidupi aku? Mendengar perkataan Tio Sinhou Diam-diam mau dia cunt terkejut Pikirnya setan cilik ini besar mulutnya Dia berlagak seperti seorang satya sejati yang tidak butuh nasi dan pakaian HMM, kalau aku tidak mau mengobati Masakan dia tidak berlutut memohon-mohon belas kasihanku memperoleh pikiran demikian Ia berkata lantang kepada Cie Sianggie Aku sudah mendengar pendirian anak ini Dia tidak sudi memasuki aliran kita Karena itu, bawalah dia keluar Tak sudi aku menyaksikan orang mati di dalam rumahku Cie Sianggie kenal Tapi apapamanya itu Sekali berkata Tidak, dia tetap akan mempertahankan pendiriannya itu Sebaliknya kalau sudah sanggup Meskipun yang berkepentingan akan lari Akan dikejarnya sampai dapat ditangkapnya kembali Maka segera ia berkata kepada Tio Sinhou Sinhou, meskipun aliran Dengkau tidak mempunyai nabi Akan tetapi tujuannya sama dengan golongan lainnya Anggautannya kebanyakan adalah satya sejati Yang tak usah kalah dengan golongan kakek gurumu Kakakmu, Hilisantin, membuktikan hal itu Bukankah ibumu seorang wanita sejati pula? Karena itu, apakah jeleknya kau masuk aliran Dengkau? Kelak di hadapan kakek gurumu Aku yang bertanggung jawab Baik, jawab Tio Sinhou di luar dugaan Nah, pukulah punggungku beberapa kali Di sini, tulang punggung yang ke-8 dan ke-11 Baiklah sahut Cie Sianggie girang Dengan cepat ia melakukan apa yang diminta Tio Sinhou Dan seketika itu juga kedua kaki Tio Sinhou bisa bergerak Tau aku kata Tio Sinhou sambil menggerak-gerakan kakinya Benar, aku percaya kepada perkataanmu Apabila kau berani bertanggung jawab Pastilah kakek guruku tidak akan marah Tak ku kira bahwa kau pun berpendirian seperti Tio Sinhou Setelah berkata demikian Dengan angkuh Tio Sinhou keluar ruangan Tentu saja Cie Sianggie sangat terkejut Teriaknya, hei, Sinhou Kau mau kemana jika aku mati di depan rumah Tio Sinhou Seorang tabib sakti yang tak ubah malaikat Bukankah akan mengotori namanya Yang menjulang tinggi di atas gumpalan awan Jawab Tio Sinhou dengan suara mengejek Karena itu bayarlah aku mati di jalan saja Dan setelah demikian Entah dari mana datangnya kekuatan Ia lari kencang bagaikan Melesatnya anak panah Bagus orang boleh mati di luar kandangku Apa peduli ku kata Ogie Chun dengan tak kurang angkuhnya Cie Sianggie tidak menggubris perkataan pamannya Dengan mati-matian ia mengejar Tio Sinhou Meskipun dia terluka pula Akan tetapi lukanya lebih ringan Daripada luka yang diderita Tio Sinhou Dalam hal ilmu kepandayan Cie Sianggie pun menang seratus kali lipat Daripada Tio Sinhou Kecuali gerak-geriknya lebih gesit Langkahnya panjang pula Maka tak mengherankan Lengan Tio Sinhou kena disambarnya Dan dibawanya kembali ke pondok Oung Sinhou Kedua tangan Sinhou bergerak ingin merenggutkan diri Akan tetapi tenaganya terlalu lemah Sehingga ia mati kutu Oh, Susyok seru Cie Sianggie Dengan napas tersengal-sengal Apakah Susyok benar-benar tak sudi menolong anak ini Sekali aku menolak Tiada lagi yang bisa merobah pendirianku Kalau kau tidak percaya Boleh kau minta bantuan seribu dewa Untuk menggugurkan pendirianku ini Dan aku tidak akan bergerak meskipun serambut pun Sahut Oung Gye Cun Tetapi Susyok akan menolong Menyembuhkan lukaku Bukan Cie Sianggie menegas Ya, jawab Oung Gye Cun singkat Baik, kata Cie Sianggie setelah menghela napas Meneruskan, karena aku pernah berhutang budi Kepada kakek guru anak ini Maka izinkanlah aku menolong cucunya Hal ini demi menjaga nama Bengkau Kalau salah seorang anggota Bengkau Tak dapat dipercaya lagi mulutnya Dimanakah pamer Bengkau Hendak Susyok sembunyikan Karena itu, biarlah Susyok tak usah Menyembuhkan aku lagi Sebaliknya tolonglah anak ini Dengan begitu izinkanlah aku menukar jiwa Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa Paman tidak rugi, bukan? Oung Gye Cun mengerutkan dahinya Menyahut, jantungmu kena pukulan Tia Si Siang Itulah pukulan beracun yang sangat berbahaya Dalam satu minggu apabila kau bisa mencari tabib pandai Jiwamu masih dapat tertolong Sebaliknya apabila sampai lewat satu minggu Hanya jiwamu saja yang dapat diselamatkan Akan tetapi himpunan ilmu saktimu akan musnah Kalau sampai dua minggu Sedang kau kumat dan belum menemukan tabib pandai Jiwamu akan melayang Hal itu janganlah Susyok hiraukan Inilah urusanku sendiri Mati sekarang atau besok Bukankah sama saja? Tetapi mati untuk satu kebajikan Sama sekali aku tidak akan menyesal Ujar Cie Siang Gye dengan suara tegas Mendengar perkataan Cie Siang Gye Tio Sin Ho lantas berseru nyaring Aku tidak mau Aku tidak mau kau tolong Setelah itu ia berpaling kepada Cie Siang Gye Serunya nyaring, to aku Apakah kau kira Tio Sin Ho ini manusia hinadina? Kenapa kau menukar jiwamu sendiri dengan jiwaku Sekalipun aku hidup Rasanya dunia tiada untungnya 20-30 tahun yang lalu Bukankah di dunia ini tiada seorang manusia kecil bernama Sin Hoang? Dan dunia tidak pernah merasa rugi Karena itu, tak perlu to aku menukar jiwa dengan jiwaku Akan tetapi Cie Siang Gye adalah seorang laki-laki sejati Sekali dia berkata, tidak sudi dia menarik kembali Dengan kedua tangannya yang kuat Ia menyambar Tio Sin Ho dan didudukannya di kursi Kemudian ia mencari tali dan Tio Sin Ho Kemudian diikatnya rat-rat pada sandaran kursi itu Keruan saja Tio Sin Ho gugup setengah mati Teriaknya, lepaskan aku Lepaskan aku Kalau tidak, engkau akan kemaki habis-habisan Dan tak kala melihat Cie Siang Gye tidak menggubris teriakannya Benar-benar ia terus mencaci maki Kalang kabut Mula-mula ia mengutuki Ogu Gye Cun Kemudian Cie Siang Gye Teriaknya kalap Kau Sin Sebusuk Kepalamu kecil seperti kelapa Perutmu gendut seperti lembu Benar-benar kau seperti kutubusuk Katanya kau seorang tabib pandai Akan tetapi gigimu kuning semua Kau begitu bangga kepada aliranmu Bengkau Nyatanya kau seorang manusia tak punya perikemanusiaan Kau iblis Kau seluman Kau setan Dan kau Cie Siang Gye Kau kerbau berwok Kau ikut-ikutan jadi kerbau Dungu makian Tio Sin Ho Makin lama makin tajam Sekarang dia tidak memaki Asal memaki saja Akan tetapi bersajak pula Dan mendengar Tio Sin Ho Bisa memaki sambil bersajak Ogu Gye Cun dan Cie Siang Gye Merasa aneh luar biasa Akhirnya Cie Siang Gye Membuka mulutnya Susuk Sekarang izinkanlah aku mencari seorang tabib pandai Di sekitar gunung ini Tiada seorang tabib pandai Sahut Tio Gye Cun dengan suara dingin Dan kau tak dapat mencapai kaki gunung dalam waktu tujuh hari Karena itu sebelum kau kembali kemari Mayatmu sudah dimakan burung gagak Cie Siang Gye Tertawa terbahak-bahak Sahutnya Kalau di dunia ini hidup seorang tabib sakti yang tidak mau menolong Apabila sekali berkata tidak sudi menolong Maka di dunia ini pun terdapat seorang laki-laki yang tidak takut mati di tengah jalan Setelah berkata demikian Pemuda itu melangkahkan kakinya keluar ruangan Oh, Oh Gye Cun teriak Tio Sin Ho yang sudah terikat rat di atas kursi Jika kau tidak mau mengobati Cie To Aku Pada suatu hari aku akan datang kemari untuk membunuhmu Aku, aku, karena dia muk gejolak hatinya Ia terkulai tak sadarkan diri Hem, Oh Tiap Kiok adalah satu tempat yang suci bersih Tak bisa ada orang mati di atas tanahnya Kata Oh Gye Cun seperti kepada dirinya sendiri Kemudian ia mengambil sepotong tanduk menjangan muda yang terletak di atas meja Terus ditimpukan ke arah Cie Siang Gye yang sedang berjalan membelakanginya Tepat timpukan itu Tanduk menjangan tersebut mengenai belakang lutut Cie Siang Gye yang lantas saja roboh ke tanah tak berkutik lagi Watak Oh Gye Cun memang benar-benar aneh Kalau dia sudah menolak Tak peduli siapa yang memohon kepadanya Ia takkan merubah keputusannya tadi sebaliknya Apabila dia mau menolong seseorang Meskipun orang yang berkepentingan tidak sudi ditolongnya Pasti ia akan memaksa menyembuhkannya juga Kecuali itu, ia bisa berpikir panjang pula Tadi ia mendengar ancaman Tio Sin Ho Dan ucapan anak itu benar-benar berkesan di dalam lubuk hatinya Ia melihat Tio Sin Ho seorang anak yang masih berumur belasan tahun Meskipun demikian, anak itu berjuak satria sejati Sesungguhnya bukan anak sembarangan Dialah cucu murid Taikong Tiang Lo Di kemudian hari apabila anak itu sampai mati di dalam rumahnya Pasti akan menerbitkan ekor panjang Setelah menimbang-nimbang beberapa saat lamanya Akhirnya ia mengambil keputusan Katanya di dalam hati Akaha, buat apa aku bersusah payah menolong mereka berdua? Biarlah kedua-duanya mati di luar rumahku Ada baiknya Oh tiap kiok ini bertambah dua setan penasaran Setelah mengambil keputusan demikian Ia menghampiri Tio Sin Ho dan melepaskan tali pengikatnya Maksudnya setelah anak itu dilepaskan tali pengikatnya Akan dilemparkan keluar pintu Mati atau hidup? Apa perduliku? Pikirnya Akan tetapi tak kalah tangannya menyentuh pergelangan Tio Sin Ho Ia tertegun Dirasakannya urat nadi Tio Sin Ho berdenyut dengan sangat aneh Hatinya tercekat Ia mengulangi lagi dengan cermat Kini ia jadi heran Pikirnya Masakan anak seumur dia sudah bisa menembusi seluruh peredaran darah dan urat nadinya Sedang aku sendiri yang dengan susah payah melatih diri berpuluh-puluh tahun lamanya Belum mampu berbuat demikian Mengapa anak umur belasan tahun ini sudah dapat menembusi seluruh peredaran darah dan urat nadinya? Oh, ya Mengerti aku kini pastilah ini perbuatan kakek gurunya Aikong Tiang Lo yang terlalu sayang kepadanya Begitu sayang dia kepada cucu muridnya ini Sampai dia rela membuang tenaga himpunan saktinya untuk membantu menembusi seluruh jalan darahnya Sekali lagi Oh Gie Chun memekang urat pergelangan tangan Tio Sin Ho Kemudian memeriksa seluruh urat-urat anak itu dengan terlebih cermat Benar-benar urat nadi dan jalan darah si anak berjalan sangat lancar tanpa rintangan Segera ia membuka pakaian Tio Sin Ho Dan memeriksa seluruh tubuhnya Bagian perut, dada, ubun-ubun Setelah memijit-mijit pada tempat-tempat tertentu Maka taulah dia untung rugisi anak Katanya dengan tertawa dingin Aikong Tiang Lo berlagak pandai Dia terlalu sayang kepada cucu muridnya Akan tetapi malah membuat anak ini celaka Kalau peredaran darahnya belum tertembus semua Masih ada harapan untuk memperoleh pertolongan Kini racun Hian Beng Sin Kang telah merayap ke seluruh isi perutnya Kecuali oleh malaikat Jiwanya tak dapat ditolong lagi Hehehe Orang memasburkan ilmu kepandayan Taekong Tiang Lo setinggi langit Akan tetapi menurut pendapatku Dialah seorang tua yang paling bodoh di dunia ini Kira-kira seperempat jam kemudian Perlahan-lahan Tio Sin Ho Menyenangkan matanya Ia telah siuman kembali Dan melihat Toh Ogie Chuh duduk terpekur Di atas kursinya yang berada di pojok ruangan Dan Chie Siang Gie masih tetap menggeletak Di rumputan di luar rumah Ketiga orang itu membungkam mulut dengan pikiran masing-masing Sehingga Ogie Chuh tidak mengetahui bahwa Sin Ho telah sulman Ogie Chuh memang seorang tabib sakti Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk ilmu ketabiban Segala macam penyakit aneh-aneh Dapat diatasinya sehingga itulah sebabnya namanya termasur ke seluruh penjuru Tionggoan Racun jahat yang berada di dalam tubuh Tio Sin Ho adalah semacam racun yang paling berbahaya Apalagi sekarang urat nadi bocah itu sudah tertembus Dengan demikian menjadi arus yang sangat baik bagi menjalarnya racun Hian Beng Sin Kang Inilah suatu persoalan yang pelik dalam ilmu ketabiban Seorang ahli catur merasakan sulit sekali mencari tandingan yang setimpal Seorang ahli ilmu pasti akan melupakan makan dan minumnya Sebelum soal-soal yang berada di depan matanya dapat dijawab Begitu pula dengan Ogie Chuh pada saat itu Ia menemukan suatu masalah pelik dalam diri Tio Sin Ho Tentu saja ia ingin dapat mengatasi Setelah menimbang-nimbang setengah harian Akhirnya ia memperoleh suatu akal Katanya kepada dirinya sendiri Baiklah, aku akan menyembuhkannya dahulu Kemudian baru kubunuh akan Tetapi menolak racun yang berada di dalam isi perut anak itu Bukanlah suatu pekerjaan yang mudah Ogie Chuh dipaksa untuk memeras otak dan pengalamannya Lama sekali ia berdiam diri Akhirnya ia mengeluarkan alat-alatnya Lantas ia bekerja membendung aliran-aliran racun Menjadi bagian-bagian kecil Ia hendak merebut jiwa Tio Sin Ho Sedikit demi sedikit dengan melalui bagian-bagian racun yang disekatnya Mula-mula ia mengikat pergelangan tangan Tio Sin Ho Tiap-tiap ruas tulang diikatnya erat-erat Dengan demikian, darah jadi terbendung Setelah itu ia mulai menggunakan pisaunya Pisau itu terbuat dari bahan tanduk gajah Kemudian ia melepaskan pakaian anak itu Dan menyelomoti dengan bara yang telah ditaburi ramuan obat pemunah tertentu Karena terdesak oleh obat pemunah itu Racun hian beng sin keng yang mengeram di dalam urat nadi Tio Sin Ho lantas saja meruap keluar dan meremblit melalui pisau-pisau tanduk yang tertancap di antara daging dan urat-urat Oh Gia Chun tidak peduli apakah Tio Sin Ho kesakitan atau tidak Untungnya Tio Sin Ho seorang anak yang tidak mudah menyerah Kalau ia merasa disakiti, ia makin menjadi gigih mempertahankan diri Itulah berkat pengalamannya selama hidup dikejar-kejar musuh pikirnya di dalam hati Hem, kau hendak membuat aku mengeluh atau merintih, bukan? Kau memang iblis dan untuk membuat jengkelou Gia Chun Ia malah mengajaknya berbicara dan bergurau dengan bebas Ia malah mengajak bertengkar dengan persoalanmu hayat dan anatomi Meskipun Tio Sin Ho tidak paham azas-azas ketabiban Tetapi ayah ibunya di dalam perantauannya berusaha mengobati luka-luka yang diderita keluarganya dengan kemampuannya sendiri Sedikit banyak mereka semua memperoleh pengalaman Tak terkecuali Tio Sin Ho Tentu saja pengetahuan Tio Sin Ho apabila dibandingkan dengan tabib sakti O Gia Chun Bedanya seperti langit dan bumi Akan tetapi karena kegemaran O Gia Chun Maka orang tua itu pun mau juga mendengarkan dan membicarakan Sudah berpuluh tahun O Gia Chun hidup mengasingkan diri di lembah O Tiap Kiok Dia tiada teman bergaul kecuali pelayan-pelayan belaka Sedangkan dalam banyak hal pelayan-pelayan itu hanya bersikap menghamba Jangan lagi bertengkar, membantah perintah-perintahnya saja merupakan pantangan besar baginya Kini anak itu berani bertengkar dengan dirinya Meskipun pengetahuannya yang ngawur belaka Akan tetapi menarik juga karena setian tahun lamanya tidak Pernah berbicara secara bebas dari hati ke hati Maka kehadiran Tio Sin Ho itu sedikit banyak mengembirakan hatinya juga Demikianlah, berbareng dengan tibanya petang hari Selesailah sudah babak pertama O Gia Chun merebut jiwa Tio Sin Ho Dalam pada itu dua orang pelayan telah mempersiapkan makan malam di atas meja Dan membawa sepiring nasi dengan lauk pauknya keluar rumah Untuk Cie Siang Gie yang masih menggeletak di atas rumput Pada malam itu juga Cie Siang Gie tetap berada di luar rumah berselimut hawa gunung yang dingin luar biasa Sementara itu Anggau Taba dan Tio Sin Ho sudah dapat digerakkan lagi Melihat Cie Siang Gie menggeletak tak bergerak di luar rumah Anak itu datang mendekati ia lantas tidur di sampingnya sebagai kawan sependeritaan O Gia Chun sama sekali tidak menggubris sepak terjang Sin Ho Hanya diam-diam saja ia kagum di dalam hati Betapapun juga bocah itu memang lain daripada anak-anak umumnya Pada keesokan harinya O Gia Chun melanjutkan pengobatannya terhadap Tio Sin Ho Akan tetapi racun Hian Beng Sin Keng yang merayap di dalam tubuh anak itu sudah terlalu luas Untuk menolaknya keluar Sesungguhnya sudah sangat sulit Setelah berpikir berjam-jam lamanya Akhirnya O Gia Chun membuat ramuan obat pemunah Ia hendak menggunakan dingin untuk menghilangkan dingin Karena racun Hian Beng Sin Keng bersifat dingin Begitu obat pemunah masuk ke dalam tubuh Tio halaman 18-19 hilang tentang ilmu urat yang kutulis dengan tanganku sendiri Kalau kau sudah membacanya Barulah kau akan paham tentang liku-liku urat di tubuh manusia Kata O Gia Chun Lalu ia masuk ke kamarnya Dan kembali membawa sejilid buku tipis berwarna hitam Dan buku ini kemudian diserahkan Kepada Tio Sin Ho Tio Sin Ho segera membalik-balik halaman buku itu Ternyata isinya sangat luas Masalah urat-urat nadi yang berada dalam tubuh manusia Dibahasnya dengan cermat dan tertib sekali O Gia Chun membandingkan penemuan orang-orang kuno Sampai pada zamannya sendiri Dengan tekun Tio Sin Ho membacanya Setiap halaman ia mengingat-ingatnya dengan baik Tiba-tiba saja teringatlah dia kepada Kuchie Tat Si pendeta kecil di dalam kuil Siaun Lim Siae yang berotak cemerlang Dengan hanya sekali membaca Kuchie Tat dapat menghafalkan seluruh tulisan himpunan sakti kakek gurunya Aikong Tiang Lo Dibandingkan dengan liku-liku ilmu sakti Tulisan Sin Hau Gia Chun ini jauh lebih mudah Sebab setiap soal dibahas secara jelas sekali Maka setelah membaca isi kitab tersebut sampai tamat Tio Sin Hau mengembalikannya kepada O Gia Chun Sambil ia menggelengkan kepalanya Katanya, kitab ini telah pernah ku baca Sewaktu kakek guru berumur tiga puluhan tahun Beliau telah mengarang sebuah kitab pengantar Dan tuntunan ikhtisar urat-urat nadi manusia Kitab karangan kakek guruku itu Isinya serupa benar dengan karanganmu ini Dengan demikian Sejak tadi aku heran entah siapa yang membajak Susok atau kakek guruku Hihihi tanda seru O Gia Chun ter Halaman 22-23 hilang Hau dapat dikatakan sudah terlatih dan menjadi keistimewaannya Walaupun demikian Ancaman O Gia Chun benar-benar menggidikan bulu romanya Matelumlah Apabila sampai salah satu huruf saja Jiwanya akan dicabut Dia percaya Bahwa O Gia Chun benar-benar akan melakukan apa Yang telah dikatakan Mengingat tabiatnya yang sangat luar biasa Memperoleh pikiran demikian Anak itu menyesal di dalam hati Apa sebab tadi ia membuat Sin Hau Gu Chun Menjadi jengkel dan penasaran Inilah suatu senda gurau yang keliwat batas Tetapi apa boleh buat Nasi sudah menjadi bubur